Dari balik tenda putih besar di sebuah restoran di wilayah Jakarta Selatan, lantunan musik dan lagu berbahasa Ibrani terdengar. Keramean itu merupakan pelayaan Sukkot, salah satu hari besar agama Yahudi. Ya, Indonesia yang dikenal sebagai negara muslim terbesar di dunia ini menjadi tanah kelahiran dan kediaman sejumlah keturunan Yahudi yang berasal dari berbagai negara. Tidak semua peserta Sukkot ini bersedia membuka identitas diri mereka sebagai keturunan Yahudi. Sebenarnya saya mendapatkan satu kenyataan bahwa saya seorang Yahudi, itu berdari nenek buit saya yang adalah orang dari Belanda. Nenek buit saya ini menikah seorang Chinese, tapi dia punya buit itu dari Turki, Yahudi Turki. Dari mana saya tahu, itu dari nenek saya. Nenek saya tinggal di Jawa Tengah. Satu saat nenek saya berkata kepada kami bahwa suatu saat nanti keturunan saya akan kembali ke Sion. Dan bagi kami itu pada waktu itu kami tidak tahu apa-apa. Akan tetapi ketika kami tahu bahwa ternyata kami memiliki darah Yahudi, ternyata kata-kata dari nenek saya itu seperti nubuat. Dan itulah keadaan kami. Dan kami lahir dan hidup di Indonesia. Kami cinta Indonesia. Kami mendapatkan tugas dari Tuhan yang menaruh kami di tengah bangsa ini untuk melakukan tikun haolam. Tikun haolam adalah kita bertanggung jawab untuk menyempurnakan dunia ini. Kita bertanggung jawab untuk memperbaiki dunia ini. Itu adalah destiny kami di Indonesia. Kami rindu bekerja bersama-sama dengan setiap suku bangsa untuk memperbaiki Indonesia di dalam segala bidang yang kami geluti. Sejak tahun 1514, dulunya Pulau Sangir didatangi oleh para serdadu Portugis dan Spanyol. Kemudian mereka setelah menduduki perkampungan, pulau khususnya Pulau Karakelang, ada satu tempat yang namanya Kampung Ruso. Ruso itu diambil dari salah satu marga Yahudi, Ruso. Ruso. Dan moyang kami bernama Lope. Lopes. Iya. Karena pengaruh bahasa setempat. Iya. Iya, Lope. Dan Lumiri. Lumiri. Iya. Kemudian mereka beranak-pinak sampai kepada nenek saya Masone. Iya. Mason. Kalau saya sendiri, kami baru 15 generasi dan kami punya sila-sila. Nenek moyang saya pertama pun namanya Ibrani, Woynerah. Kakek saya sendiri baru kristin tiga generasi. Itu pun karena Belanda masuk dan mengharuskan nama yang di Maluku dihilang nama kafirnya Sikri. Dan ternyata Sikri nama orang Ibrani. Baik. Saya terlahir sendiripun dengan nama Ibrani tanpa saya sadari. Saya punya moyang juga nama Sikri ada. Dan tadi saya pikir nama ini kan gak keren jadikan gak pake. Ternyata sekarang saya bangga dengan nama itu. Opa saya datang ke Indonesia tahun 1930 sebelum bom terjadi di Rotterdam. Kemudian opanya opa menikahi seorang wanita Yahudi bernama Cornelia Agatha Mayers yang sangat kuat untuk menguatkan fondasi dasar sebagai anak Yahudi buat opa saya. Menurut saya pada saat itu gak penting karena saya dibesarkan dari keluarga muslim. Ayah saya turunan ke-6 dari kerajaan Brawijaya V. Jadi hakikatnya kami adalah orang-orang yang sangat kental dengan nilai-nilai Jawa atau kebatinan. Tapi ayah saya adalah seorang muslim yang sangat baik dan saya sangat bangga mempunyai ayah seperti itu. Perayaan Sukot tahun 2012 silam dilakukan oleh komunitas Yahudi di Indonesia yang tergabung dalam United Indonesian Jewish Community, UIJC. UIJC mendata sekitar 2.000 keturunan Yahudi di Indonesia. Yang menarik, peserta Sukot yang notabene adalah perayaan agama Yahudi diikuti oleh pemeluk agama non-Yahudi seperti Islam dan Kristen. Keturunan Ibrani di Indonesia justru sedikit yang beragama Yahudi. Perayaan sabat setiap Sabtu diselenggarakan oleh sekelompok kecil jemaat yang biasanya dilakukan di rumah anggota jemaat. Kehadiran orang Yahudi di Indonesia boleh jadi sama tuanya dengan sejarah bangsa ini. Kongsi dagang VOC di Hindia Belanda abad ke-17 merupakan pintu masuk keturunan Yahudi untuk menjejak kaki di Indonesia. Ada Yahudi datang oleh karena VOC, zaman kolonialis Belanda. Kan VOC semua dimanage dengan orang Yahudi. Dan lihat aja di Jakarta, Batavia, yang pertama buhunur itu dari Belanda dikirim itu orang Yahudi juga. Pada tahun 1930 diperkirakan terdapat 3.000 Yahudi di Hindia Belanda, Indonesia pada masa itu. Bahkan di Padang, Sumatera Barat, komunitas Yahudi lokal menerbitkan surat kabar Eretz Israel dari tahun 1926 hingga masa penjajahan Jepang pada 1942. FC van Leer, seorang Yahudi pada tahun 1932, menjabat sebagai wali kota di Makassar, Sulawesi Selatan. Keturunan Yahudi Belanda memang cukup banyak di Indonesia. Insight menemui Cecilia van Oers yang tinggal di Belanda saat ia sedang berkunjung ke Indonesia. Ayahnya adalah seorang apotekar Belanda yang bertugas di Hindia Belanda dan menikah dengan perempuan Maluku. Akhirnya ya, mami kawin sampai di Belanda. Kawin, terus apotek disuruh pindah ke Blitar. Di Belitar saya janji, saya janji di Belitar, di Soekarnopnya. Di situ, dari situ ke Surabaya, tapi saya ketemu sama ini Tante yang jaga saya dari kecil, dari Surabaya. Dia bilang, eh, sis, itu dia punya father, dia punya bapak, dia Yahudi. Hah? Saya takut, you cannot know, Yahudi. Iya, dia Yahudi. Oleh karena dia takut nanti, apa itu, kamu punya mami juga, Tidak, tidak, tidak bilang saya kawin sama orang Yahudi. Karena nanti ditangkap. Sudah perang-perang dong. Terus, Jepang sama-sama Jerman. Terus, semua kita, saya enggak tahu. Baru Tante saya bilang, Bukti kehadiran keturunan Yahudi pada masa penjajahan Belanda di Indonesia terekam dari sebuah film dokumenter yang mengisahkan penderitaan para keturunan Yahudi di kam tahanan Jepang ketika Jepang menduduki Indonesia. Para mantan tahanan Jepang ini telah kembali ke Israel dan membentuk komunitas. Nyayasan tempo dulu di Haifa, Israel. My name is Isar Aziz Nassim. When were you born? In Surabaya. 2 June 28. My father and mother and my grandfather and grandmother came from Iraq. They went after the first war, 1914. They ran away to India. They opened the world there. The world hasn't gone good. So they ran away to Indonesia. So I was born there, the third generation. Jejak peninggalan keturunan Yahudi di Indonesia yang paling kuat adalah sebuah sinagog atau rumah ibadah Yahudi yang terletak di Surabaya, Jawa Timur. Dosen Fisib asal Universitas Al-Muslim Biren, Aceh, Telku Chud Mahmud Aziz adalah seorang peneliti tentang sejarah Yahudi di Indonesia. Chud Mahmud Aziz beberapa kali menjadi pembicara tentang tema Yahudi di sejumlah negara. Perjalanan studi ke sejumlah negara pun seringkali berkaitan dengan sejarah Yahudi. Menurut Chud Mahmud, sinagog di Surabaya dibangun oleh Yahudi keturunan Irak. Ketertarikan Chud Mahmud Aziz semakin kuat setelah ia menelusuri jejak orang Yahudi yang pernah tinggal di Banda Aceh atau Kota Raja, penyebutan pada masa itu. Christian Snog Hurgrohnya yang berhasil menaklukkan Aceh pada Perang Aceh awal abad ke-19 adalah seorang Belanda berdarah Yahudi. Perkuburan Kerkhof menjadi satu bukti arkeologis keberadaan orang Yahudi di Banda Aceh. Kerkhof berasal dari bahasa Belanda yang berarti perkuburan atau halaman gereja. Saat ini Kerkhof menjadi tempat peristirahatan terakhir 2.200 tentara KNIL atau The Royal Dutch Indies Army yang meninggal dalam Perang Aceh. Terdapat 23 makam Yahudi di Kerkhof. Diperkirakan sebelum tahun 1940, ada sekitar 300 orang Yahudi yang menetap di Kota Raja. Umumnya mereka bekerja di Sektor Perdagangan dan Pergabunan. Mereka berbisnis wabuohan, berbisnis rempah. Rempah-rempah seperti cengki yang mereka berolah dari Sabang. Terima kasih telah menonton! Jika di Banda Aceh penelitian mengenai jejak Yahudi berdasarkan fakta arkeologis, maka di Maluku penelitian mengenai orang Yahudi berdasarkan kajian antropologi. Freddie Resli di Ambon, Maluku menelusuri identitas dirinya yang berdarah Yahudi. Jadi dari hasil penelitian saya ini, ternyata Maluku itu adalah pusat daripada pusat terbanyak ya diaspora Yahudi yang ada di Nusantara itu. Ada 316 marga, marga Maluku yang memiliki pengertian Ibrani. Saya bagi di sini ada 115 nama marga Maluku yang ternyata diturunkan atau yang merupakan nama orang Israel yang dipakai dalam nama marga. Kemudian 22 nama marga masih dalam buku ini itu terambil dari nama-nama tempat di Israel dan Palestina. Nah sisanya itu daripada memiliki akar kata Ibrani di dalam nama marga itu. Contohnya saya, Resli. Resli ini dua kata ini, Resli itu diambil dari kata dasar Resi. Nah di dalam bahasa daerah saya, bahasa Serua, Resi itu artinya lebih dari yang lain. Nah di dalam bahasa Ibrani, kata Resi itu memang menunjuk kepada kepala. Bukan-bukan kepala yang ada otaknya, tapi kepala dalam arti leader atau chief. Saya pernah ketemu dengan seorang Israel, Israel Inggris yang ada di Indonesia, saya gak usah sebut namanya. Dia mengatakan bahwa kata Yahweh yang dipakai untuk menunjuk Elohimnya Israel, nenemo yang kami abarang Israel Yaakob itu, bahasa yang lebih tua dari Yahweh ini adalah Yahwah. Dan ternyata kami orang Meluku itu jauh hari sudah kenal kata Yahweh ini sebelum Muslim dan Kristen masuk Meluku. Meski bukti arkeologis, antropologis dan sejarah merekam kehidupan orang Yahudi atau yang berdarah Yahudi di Nusantara ini, sikap anti-Semit atau pemikiran anti-Yahudi justru sangat kental. Masyarakat Indonesia cukup sering menyaksikan demonstrasi anti-Israel di hampir seluruh kota di Indonesia. Amerika Serikat yang dianggap sebagai sekutu Israel, kedutaan besarnya di Jakarta seringkali menjadi sasaran unjuk rasa. Bahkan berbagai produk negeri Paman Sam diserukan untuk diboykot. Sebaliknya, aksi nyata mendukung Palestina terus bermunculan sebagai respons dari konflik berkepanjangan antara Israel dan Palestina. Salah satu tindakan anti-Semit yang paling nyata adalah penutupan sinagog tua di Surabaya pada tahun 2010 oleh masa intoleran. Hingga kini sinagog tersebut tak digunakan lagi. Memang hingga kini Indonesia belum memiliki hubungan politik dengan Israel. Indonesia tidak mengakui otoritas Israel atas Palestina. Tetapi di era Presiden Abdur Rahman Wahid atau Gusdur, kedekatan dengan Israel terjalin. Bahkan Gusdur beberapa kali berkunjung ke Israel dan bersahabat dekat dengan seorang berdarah Yahudi. Sementara dalam bidang ekonomi, meski tidak resmi, namun hubungan dagang kerap berlangsung. George Soros, nama besar di bidang investasi, pernah datang menemui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Minat terhadap Israel semakin lama semakin tumbuh di Indonesia, khususnya di kalangan Kristen. Perjalanan wisata rohani di tanah perjanjian Israel terus meningkat. Beragam promosi wisata rohani tersebar di biru perjalanan. Dan di dunia maya, dengan mudah kita menemukan pemeluk Kristen yang ingin kembali ke akar Ibrani dengan melakukan ritual ibadah persis seperti agama Yahudi. Beberapa benda berjiri Yahudi dijual melalui internet. Bahkan di Manado, Sulawesi Utara, terdapat sebuah menorah terbesar di dunia. Meski langka, simpati terhadap Israel pun ada. Penyamin Ketang, pendiri sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia-Israel Public Affairs Committee atau IIPAC, Desember lalu berusaha menyelenggarakan peringatan hari ulang tahun Israel. Hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Israel? Saya kira Indonesia akan lebih perkasa kalau kemudian membangun hubungan diplomatik dengan Israel. Dari teknologi, dari angkatan bersenjata, dan tingkat diplomasi internasional, saya kira Indonesia akan lebih perkasa. Kita semua dibawa merah putih. Kita nasionalis Indonesia. Walaupun Yahudi, kita tetap itu setia dengan. Merah putih. Merah putih. Bineka Tunggal Ika, Pancasila. Sesungguhnya, sikap anti-Israel perlahan-lahan menghilang, seiring dengan semakin terbukanya warga negara Indonesia terhadap negara Yahudi itu. MH Ainu Najib malah melantunkan puji-pujian khas Ibrani dalam acara salawatnya. Muzik 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 Muzik. Muzik Muzik Muzik. Terima kasih.